Di sini Bobbi dalam segmen review mobil Aki. Kali ini kita akan membahas mobil Aki ukuran sedang, panjang 100 cm, lebar 64 cm, dan tinggi 62 cm. Dengan desain seperti mobil truk, SAP Toys Volta 5032 Dino. Di pasaran, mobil Aki ini dijual mulai dari 1 jutaan sampai 1,5 jutaan. Ada 2 bilian warna, merah, dan hijau. Berikut ini spesifikasinya. Bahan menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp dan sisi samping bawah mobil. Jog terbuat dari bahan plastik dengan 2 tingkat pengaturan maju mundurnya. Beberapa bagian dari mobil Aki ini terasa tipis dan ringgi, dengan ketajaman warna yang baik. Mobil Aki ini ditenagai 2 buah Aki 6V 4,5Ah dengan beban maksimum 35 kg. Dinama penggeda terletak di kedua roda belakang. Fitur kenal di jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil Aki ini. Cara menghubungkannya adalah, dalam kondisi mobil Aki mati, tekan dan tahan tombol maju dan mundur pada remote sampai LED pada remote bergedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti bergedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti-kejut dan fitur Aion sudah disematkan pada mobil Aki ini. Di bagian dashboard terdapat, lubang kunci kontak, indikator baterai Aki dalam bar, tombol pengaturan musik, dan soket USB. Sedangkan perseneleng dan tombol Aion ada di sisi samping jog. Soket charger terletak di bagian bawah jog, di mana jog harus dimajukan terlebih dahulu untuk melakukan pengecasan. Dalam paket pembeliannya, dibekali charger 15V 1000mAh dengan durasi pengecasan 8-12 jam. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Di bagian belakang mobil, terdapat bakasi untuk menyimpan perlengkapan main si kecil. Bakasi ini juga bisa dimiringkan untuk menurunkan muatan barang. Kali ini, SAP Toys menghadirkan mobil Aki di harga ekonomis, tapi dengan fitur yang bisa dibilang cukup lengkap. Dilihat dari ruang geraknya, mobil Aki ini memang didesain untuk kapasitas satu anak. Meskipun sebenarnya dengan beban maksimum di 35kg, mampu dibebani dua anak kecil. Dan mungkin gue bisa bilang kalau Volta 5032 ditujukan untuk anak yang masih kecil dan baru mengenal mobil Aki. Dilihat dari adanya fitur ayunnya, kecepatan lajunya yang termasuk pelan, ukuran mobilnya, dan mainan di dashboard seperti mainan yang biasa gue temuin di Baby Walker. Desainnya yang tidak terlalu rumit dan bisa dibilang simpel, mungkin bukan selera banyak orang. Tapi buat kalian yang mau kembaran sama si anak, dimana bapaknya gendarain truk sungguhan, dan si anak gendarain truk mainan, gue cukup merekomendasikan mobil Aki yang satu ini. Tidak adanya stop lamp pada mobil Aki ini, kurang meramaikan tampilan sisi belakangnya. Sejauh ini, SHP Toys belum pernah bermain mobil Aki berlisensi, termasuk di seri Volta 5032 ini. Mungkin tujuan mereka adalah menghadirkan mobil Aki lokal di harga yang lebih terjangkau. Mobil Aki ini memang tidak memiliki pintu, tapi adanya seatbelt membantu pengamanan si kecil ketika berkendarah. Gimana menurut kalian? Apakah adanya pintu sangat penting di mobil Aki? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Tapi balik lagi, mungkin tidak adanya pintu di mobil Aki ini untuk menekan biayanya juga. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Bannya yang masih belum menggunakan karet, joknya yang masih belum dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti-kejut, dan tidak adanya shockbreaker di keempat rodanya. Bisa gue bilang, kalau mobil Aki ini memang didesain untuk dimainkan di permukaan yang rata seperti lantai. Dan akan kurang nyaman ketika mobil Aki ini dimainkan di permukaan yang tidak rata seperti asfal. Tidak adanya case pada mobil Aki ini, membuat kalian harus memarkir mobil Aki ini dekat colokan listrik untuk di charge. Menurut gue pribadi, seandainya sudah dilengkapi dengan case perletakan Aki di sini, cukup mudah dicangkau. Dan sangat mempermudah pengambilan dan pemasangan Akinya. Dibandingkan dengan beberapa mobil Aki yang menyimpan Akinya di bawah joknya. Waktu gue coba belokin setir secara manual, gearbox setir terasa nyangkut. Sehingga setir akan terasa sedikit lebih berat ketika dibelokkan secara manual. Mungkin di mobil Aki dengan kecepatan yang bisa dibilang pelan ini, tidak diperlukan adanya tombol pengaturan tingkat kecepatan. Gue masih bisa memaklumi tidak adanya tombol ini. Tidak adanya tombol pengaturan manual remote control, tidak adanya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil Aki ini. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat pertanyaan atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil Aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.